Cantik sebaiknya setiap wanita mengetahui dengan baik setiap kelebihan dan juga kelemahan yang dimiliki. Iya dan memiliki mata seperti mata boneka, Terry memiliki traktor sendiri nih untuk menghasilkan riasan yang terbaik. Terry Putri dikenal akan kemampuan presentingnya yang amat baik. Namun tidak hanya itu saja, ia juga identik dengan mata cantiknya yang menyerupai mata boneka atau doll eyes. Lalu kira-kira seperti apa pendapat Terry tentang mata boneka yang ia miliki? Berikut penuturannya. Ada kalau orang berpikir ada bilang kelebihan, ada yang bilang kekurangan, ya Alhamdulillah aja sih kalau aku ya. Kalau aku sebenarnya aku ngerasa mata aku ini kelopaknya terlalu lebar. Kalau dilihat dari sisi kurangnya ya terlalu lebar. Tapi keuntungannya adalah aku jadi tidak perlu pakai eyeshadow ngapa-ngapain. Even kalau aku syuting, kalau aku sekarang aku nggak pernah sehari-hari pakai yang namanya eyeshadow. Karena begitu pakai eyeshadow, langsung kelihatan banget gitu. Namanya juga lebar banget ya, jadi pakai eyeshadow hitam aja langsung kayaknya plak hitam. Apalagi kalau warna-warna. Ya gitu, mata aku bisa dibilang kekurangan, bisa dibilang kelebihan, kekurangan karena terlalu lebar. Dan cenderung ngantuk biasanya kalau nggak pakai eyeliner. Tapi kelebihannya juga agak lebih bulat ya, lebih belok ya istilahnya. Dan lebih irit kalau masalah makeup-makeupan cukup pakai eyeliner, belum mata selesai deh. Menurut Terry, ia tidak pernah memakai eyeshadow sebagai pilihan makeup. Namun pada saat syuting, ia mengenakan bulu mata dan eyeliner. Nggak, 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 nggak pernah. Kalau event yang khusus banget gitu, kayak waktu itu gue pernah menikah atau yang besar banget baru pakai eyeshadow karena keharusan. Tapi kalau sehari-hari syuting nggak pernah pakai, nggak pernah pakai eyeshadow, kayak sekarang aja nggak pakai. Nah, kalau bulu mata ini aku eyeliner dan bulu mata is a must kalau buat aku, kalau buat syuting ya. Sudah mengetahui makeup yang cocok untuk bagian mata? Kira-kira apakah Terry mempunyai request tertentu saat di-makeup oleh seorang makeup artist? Kalau aku dulu ya selalu, kita harus tahu apa yang kita butuhkan kan kalau makeup. Tapi kalau sekarang aku selalu makeup sendiri sih. Ini kan wajah-wajah kita ya. Muka-muka kita lah, ibaratnya kita harusnya kita lebih tahu daripada orang yang meletakkan apa yang mereka put in our face gitu. Jadi nggak apa-apa masukkan aja. Mereka juga pasti punya teknik, kalau baru sih aja. Apa yang kita tahu tentang muka kita, terus dikolaborasikan dengan teknik yang makeup artist punya. Biasanya gitu akan hasilnya lebih maksimal. Dari seluruh bagian wajah, menurut wanita kelahiran 1 Desember ini, ia lebih fokus mempercantik bagian mata dan pipi. Dikarenakan pipinya yang agak cabi. Mata, mata, mata sama pipi sih sebenarnya. Karena aku kan cenderung pipinya agak cabi ya gitu. Jadi yaudah, konsentrasinya mata, eyeliner atas, eyeliner bawah. Kalau udah belum mata syukur, terus shading deh. Itulah cara teri putri dalam mempercantik bagian matanya. Lalu bagaimana cara anda, good people? Nah itu dia tadi cara teri putri mempercantik mata. Kalau saya sih gampang ngobre. Gimana? Itu bukan jadi cantik, tapi serem. Maya melotot namanya. Bukan supaya matanya gede kan. Iya, gede banget.